Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, punya alasan khusus dalam pemanggilan Riko Simanjuntak untuk FIFA Matchday. Dia menyebut, Riko layak dipanggil karena performanya meningkat bersama Persija Jakarta. Bagi Riko Simanjuntak, kembali dipanggil membela Timnas Indonesia menjadi edisi perdana dalam 4 tahun terakhir. Sebelumnya, pemain berusia 31 tahun itu mendapat kesempatan membela skuad merah putih pada 2019. Menurut Shin Taeyong, penampilan Riko sangat baik bersama Persija Jakarta di BRI Liga 1 musim ini. Seperti diketahui, Riko Simanjuntak sukses mencetak 4 gol dan 6 asis dari 27 penampilan. Alasan saya mengapa memanggil Riko Simanjuntak karena saya melihat permainannya yang bagus pada BRI Liga 1 2022-2023, kata Shin Taeyong. Terbuka untuk semua. Menurut Shin Taeyong, pemanggilan ke Timnas Indonesia akan terbuka untuk semua pemain. Syaratnya adalah mampu memberikan penampilan yang terbaik bersama klub di BRI Liga 1 seperti yang telah dilakukan Riko Simanjuntak. Kalau ada pemain yang bermain bagus pada BRI Liga 1 2022-2023, pasti akan dipilih dan saya selalu terbuka, tegas Shin Taeyong. Saya berharap seluruh pemain Indonesia bisa menunjukkan yang terbaik pada BRI Liga 1 2022-2023, ucap pelatih asal Korea Selatan itu. Targetkan kemenangan. Pelatih Shin Taeyong mengaku membutuhkan penampilan terbaik dari para pemain yang telah dipanggil ke Timnas Indonesia. Duel kontra Burundi sangat krusial buat Timnas Garuda untuk memperbaiki ranking FIFA. Saya membutuhkan pemain-pemain terbaik agar Timnas Indonesia mendapatkan prestasi pada ranking FIFA, tegas Shin Taeyong. Saat ini, Timnas Indonesia berada di urutan ke-151 ranking FIFA. Adapun Burundi berada di posisi ke-141. Buta kekuatan. Pelatih Shin Taeyong juga mengaku buta kekuatan Burundi jelang laga FIFA Matchday. Shin menyebut akan mulai mencari tahu mengenai kekuatan tim asal Afrika tersebut. Untuk Burundi, saya jujur belum tahu tim ini seperti apa. Memang saya mintanya lawan yang 80-100 peringkatnya. Situasi saat ini tak mendukung. Jadi akhirnya Burundi, ucap ST. Jujur, sampai sekarang saya tak tahu tentang Burundi. Mulai hari ini akan dianalisis, tegas pelatih asal Korea Selatan tersebut. Daftar pemain Timnas Indonesia pada FIFA Matchday. Keeper, Nadeo Argawinata, Bali United, Davha Fasha, Borneo FC Samarinda, Syahrul Trisna, Persikabo 1973. Bek, Asnawi Mangkualam, Jeonam Dragons, Elkan Bagot, Chartenham Town, Jordi Ahmad, Johor Darul T. Azim, Fahruddin Arianto, Madura United, Rizki Ridho, Persebaya Surabaya, Muhammad Ferrari, Persija Jakarta, Hansa Muyama, Persija Jakarta, Doni Tripamon. Persija Jakarta, Persija Jakarta, Edo Febrian Shah, Rans Nusantara FC, Yance Sayuri, PSM Makassar, Pratama Arhan, Tokyo Verdi, Syain Patinama, Viking FK. Gelandang, Witan Sulaiman, Persija Jakarta, Stefano Lilipali, Borneo FC Samarinda, Rahmat Irianto, Persib Bandung, Riki Kambuaya, Persib Bandung, Mark Klok, Persib Bandung, Syahrian Abimanyu, Persija Jakarta, Riko Simanjuntak, Persija Jakarta, Jaki Asraf, PSM Makassar, Jakob Sayuri, PSM Makassar, Sadil Ramdhani, Sabah FC. Penyerang, Dendi Sulistiawan, Bayangkara FC, Ramadan Sananta, PSM Makassar, Dimas Derajat, Persikabo 1973.